Din, Din, dibilangin, dari dulu pas gue grebek disuruh jujur, oh gah. Gus Samsudin, spiritualis kondang yang juga pengasuh pada pokan, Nur Zat Sejati, belitar resmi ditetapkan tersangka. Penetapan sebagai tersangka ini tak lepas buntut dari kasus viralnya konten Gus Samsudin tentang yang memperbolehkan suami bertukar istri jaminan surga. Gus Samsudin ditetapkan tersangka seiring dengan proses pemeriksaan kasus video viral tukar pasangan yang dijalankan di Polda Jatim sejak Kamis, 1 Maret 2024. Tiga orang yang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang dihimpun tribunjatim.com, grup suriamalang.com, ketiga orang berstatus tersangka itu, Gus Samsudin selaku penulis skenario. Kemudian, V, selaku kameramen video dan, V, selaku uploader konten video. Pesulap merah tertawa. Kini, pesulap merah alias Marcel Radival yang sempat berseteru dengan Gus Samsudin turut bereaksi kasus yang dihadapi oleh rivalnya tersebut. Melalui Instagramnya, Marcel Radival tampak tertawa puas melihat pemberitaan Gus Samsudin yang terancam di penjara. Dindin, gue bilangin dari dulu pas udah digrebek disuruh jujur oga, malah memfitnah pesulap merah dibilangin uduh iri dengki dengan dialah memfitnah dialah, kata Marcel Radival sambil tertawa puas. Jumat, 1 Maret 2024. Bahkan, ia rasanya ingin meluapkan reaksi kebahagiannya di depan muka Gus Samsudin setelah dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka. Ingin rasanya GW teriak di depan muka para penjilat pembodohan dukun Samsudin yang dulu fitnah pesulap merah dengan tuduhan, pesulap merah itu cuma fitnah, iri dengki berkedok edukasi, dengan kata-kata makan tuh ilmu spiri kintil yang lu anggap asli dua tanda seru dua kena mental kan kau sekarang setelah idolamu mengakui selama ini membodohimu. WKWKWKWKWKWKWKWKWKWK dukun idola lu sekarang jadi tersangka.